Pada Jumat 25 Maret 2022, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli'i, menjemput Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi. Di Lobby Vip Room, Pemerintah Daerah Bandara Patimura Ambon. Dalam penjemputan tersebut, ia pun didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga Pengurus DPD Maluku Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. Kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam kunjungan kerjanya, yaitu mengikuti seminar nasional Kedaulatan dan Keamanan Pangan berbasis bisnis. Saat membuka kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli'i, menyampaikan bahwa Kedaulatan dan Ketahanan Pangan merupakan isu penting dan strategis, baik secara global, nasional maupun regional. Dan daerah termasuk Provinsi Maluku yang merupakan daerah yang berciri kepulauan di dominasi pulau-pulau kecil, sehingga berdampak pada kemampuan penyediaan pangan, akses terhadap pangan maupun pemanfaatan pangan. Selain Gubernur Sumatera Barat turut hadir dalam acara tersebut, Rektor Institut Pertanian Bogor yang mengikuti secara virtual, Rektor Universitas Patimura, Ketua Umum DPP Perhimpunan Alumni IPB, Ketua DPD Alumni Perhimpunan IPB Provinsi Maluku, para narasumber seminar nasional, para anggota himpunan alumni IPB, dan para tamu undangan lainnya secara daring. Saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan Kedaulatan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku. Yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Maluku memberikan perhatian yang sering terhadap upaya peningkatan keaman pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan pangan, mendorong peningkatan produksi dan produktivitas termasuk pangan lokal, seperti sagu, jagung, umum biar, serta peningkatan konsumsi pangan yang beragam berkisi seimbang dan aman. Kedua, hasil survei DPDES menunjukkan bahwa telah terjadi perumahan pola konsumsi pangan masyarakat, baik di tingkat desa dan perkotaan, dimana penerbangan rumah tangga untuk konsumsi beras mencapai 53 persen sepian bulan. Demikian juga dengan penerbangan produk miskin untuk makanan, juga di dominasi pola penerbangan untuk konsumsi beras yang mencapai 27 persen. Kondisinya menunjukkan bahan lokal mulai di tingkatan. Oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penerbangan konsumsi beras di Maluku yang saat ini mencapai 74,7 kg per kapita per tahun. Ketiga, beberapa jenis kompeti pangan seperti cabai dan bawah merah masih menjadi gemijuk jempolasi di Maluku, sehingga pemerintah daerah terus meningkatkan kemampuan produksi melalui program penyembahan tanaman cami dan bawah merah di Maluku. Kemudian, upaya peningkatan konsumsi panas yang bergisi turut berkonstruksi dan atas upaya penolongan prevalensi stunting melalui program protokol pilih stunting yang digagas oleh kekuatan penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai ibu tugas namun. Kelima, untuk menjamin keterlisianan bagi penyelidikan pangan maka pemerintah daerah terus mendorong pemerintah kawasan kota untuk menentangkan pertamaran pangan pertanian berkelanjutan untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian.